Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastanginu ala umur dunia wa adin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala liwasobi wa barik wa salim hajman amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa bersilat rahmin dalam rangka halal-bihalal Sivitas Akademika Indonesia Banking School. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafatnya nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak, Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Sebagai mana kewajiban seorang Muslim, kita telah menyelesaikan puasa kurang lebih 30 hari lamanya. Kita menahan haus, lapar, dan amarah yang mana semua itu merupakan ujian untuk mencapai kemuliaan derajat di sisinya. Dan tentunya yang dalam pergaulan sehari-hari kita memiliki rasa hilaf, rasa salah, dan rasa berdosa. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk dapat membuka hati dengan sabar, meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Sebelum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri selaku MC. Saya Rian B. Dan saya Feni. Yang akan memandu acara halal di halal pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Satu, pembacaan doa yang dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian, sambutan ketua Indonesia Banking School. Yang dilanjutkan dengan sambutan ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang dilanjutkan sharing ilmu yang disampaikan oleh Bapak Sarjito S.A.S.H.M.B.A. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang dilanjutkan dengan ucapan Idul Fitri dan saling memaafkan. Dan diakhiri dengan penutup. Kemudian, dilanjutkan dengan ramah-tamah Sivitas Akademika STI IBS. Bapak, Ibu yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Mansyur. Dengan hormat kami, silakan. Bapak Ustadznya diminut soalnya. Buka miutnya dulu, Mas. Udah, udah. Dengar, Pak. Udah, dengar, Pak. Udah, dengar, Pak. Udah, ya. Ya, sudah. Lagi ini miut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama, saya juga mohon maaf. Ternyata laptop saya tidak kelihatan. Kelihatan foto saya atau orangnya. Yang kedua, saya masih ada di kampung karena masih banyak yang harus hasilkan dengan keluarga. Oleh karena itu, marilah di dalam kesempatan ini kita konsentrasikan hati dan pikiran kita seraya memanjatkan doa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk hidayah kita dalam mengembangkan lembaga kita, Indonesian Banking School, sekaligus manajemen IPS selalu diberi kemudahan untuk mengembangkan IPS ke depan yang lebih baik atas kebersamaan dan dukungan semuanya. Marilah kita mulai doa ini. Aduhubillah minasyaitan al-rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bilalamin. Alhamdulillah naimin. Alhamdulillah syakirin. Alhamdulillah wa'afi ni'mahu wa'yukafi mazidah. Ya Rabbana. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Nafsan mutmainnah Tu'minu biliko'ika Waparboa wikodo'ika Allahumma rizukni bihusnila khatimah Allahumma arinal haqqa Warsungat tiba'ah Wa arinal batila Batila warsungat stinaba Allahumma a'inna ala dhikrika Wasyukrika Wahusni ibadat Allahumma anta robbi Da ilaha illa anta Walaktani wa ana abduka Wa ana ala ahdika wa wa'dika Mas kata'ku A'udhu bikam syarima Salatu afu'ulaka Sinikmatika alaya Wa afu'u bidhambi Fafsirli fa'innahu layawfir Zunuba illa anta Allahumma robbana atina Mila tunggar rahmah wa iqlana Min amrina rasada Rabbana haplana min azwajina Wa zurriyatina kurrata Ayunin wa ja'alna lilmutaqina Imama Robbi ja'alni muqimas shalati Wa min zurriyati rabbana Wa taqobbal du'a Rabbana gholamna anfusana Wa ilan tawfillana Wa tarhamnalan akunanna Min al-khawasirin Rabbana ufillana Wa alikhaninal ladhina sadhakuna Bil-iman Wa la taj'al fi kulubina Hillal lil ladhina acho air Rabbana inna Who watch the smoke Rabbana terima kasih terima kasih kepada Bapak Ustadz Mansyur selanjutnya untuk Bapak Ibu temu undangan yang kami hormati dalam pengambilan dokumentasi halal bihalal pada hari ini saya akan memandu kita untuk sesi foto bersama yang akan saya pandu dalam hitungan ketiga kita mulai satu dua tiga untuk slide berikutnya satu dua tiga selanjutnya satu dua tiga terima kasih hadirin yang berbahagia mari kita dengarkan sambutan ketua Indonesia Banking School Ibu Dr. Kusumaneng Tuti S. Sutyono sebagai Tuan Rumah dengan hormat kami silakan Bismillahirrohmanirrohim yang saya hormati narasumber acara silaturahmi Idul Fitri 1442 Hijriah Indonesia Banking School Bapak Tarjito S.E.S.H.M.B.A Deputy Komisioner Edukasa Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau JPPI Bapak Edi Susanto Sekretaris JPPI Bapak Harimurti Gunawan Pendahara LPPI yang terhormat yang mewakili Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Bapak Edi Stiadi Direktur LPPI yang terhormat Bapak Jokto Santoso Mulyono Ketua Senat Indonesia Banking School juga hadir Bapak Mustafa Abu Bakar Anggota Senat Indonesia Banking School Bapak Ibu Sekretaris para Anggota Senat Indonesia Banking School Bapak Ibu Senior Indonesia Banking School telah hadir Bapak Siswanto Rij Pimpinan Indonesia Banking School Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Separta Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Umum Bapak Katos Sugiono Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Marketing Ibu Nuri Wulandari yang terhormat para Kepala Prodi Sekretaris Prodi Naga Kepenitian dan Bapak Ibu dosen tetap dosen tidak tetap STI Indonesia Banking School para alumni para mahasiswa maupun yang duduk di Ormawa Indonesia Banking School yang hadir pada siang hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayanya lah kita dapat bertemu secara virtual pada siang hari ini untuk silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Ijriah Bapak Ibu yang saya hormati atas nama STI Indonesia Banking School saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Sarjito SESHMDA Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan berbagi dengan kita tahun lalu tahun 2020 kita telah bersilaturahmi Idul Fitri mengisi ceramah dengan tema Kesehatan Holistik yang dibawakan oleh Ibu Dewin Harton tahun ini kita dapat mengisi dengan tema Kesehatan Keuangan yang nanti secara berbincang-bincang ngobrol-ngobrol sampai akan disampaikan oleh Bapak Sarjito seorang yang kompeten dan ahli Bapak Ibu yang saya hormati dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak untuk berlapang dada membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah SWT untuk meminta dan memberi maaf atas kesalahan diantara kita semua baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja tak lupa kita mendoakan kepada Ibu dan Bapak Indonesia Banking School dan di keluarga besar Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang telah mendahului kita semoga almarhum dan almarhumah Huskun Khotimah telah tenang dan bahagia di sisi Allah SWT kita mendoakan juga para senior kita agar tetap sehat tetap semangat dan dapat beraktifitas yang menyenangkan serta menjalani kehidupan yang bahagia dan bagi kita semua yang masih dan sedang memperjuangkan kemaslahatan Indonesia Banking School dan kelompok usaha di bawah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia semua agar selalu sehat terus bersemangat bekerja dan berjuang saling gotong royong tanpa kenal lelah dalam rangka mencapai tujuan yang mulia saya atas nama pribadi menyampaikan kepada Bapak Ibu semua mohon maaf lahir dan batin dan sebagai penutup saya sampaikan sebuah pantun Indonesia Banking School terletak di Kemang mudah-mudahan bakal menjadi perguruan tinggi yang terdepan silatur rahmi idul fitri membuat hati senang mohon maaf lahir dan batin dan sampai jumpa lagi tahun depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Kusumaning Tuti Bapak Ibu tamu undangan serta perwakilan mahasiswa mari kita dengarkan sambutan ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia kepada Bapak Rizal Azafara dengan hormat kami silahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati narasumber kita pada siang dan sore ini Bapak Bapak DP Komisioner Bidang Pendidikan dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan serta yang saya hormati Ketua Indonesia Backing School Ibu Kusumaning Tuti beserta para wakil ketua Pak Separta Pak Gator dan Bu Nuri serta Senat Akademi Indonesia Backing School Bapak Profesor Joko Santoso Ketua Senat Akademi Serta anggota yang hadir pada saat ini Bapak Abu Bakar Bapak Mustafa Bakar serta juga yang hadir mewakili LPPI Pak Edi Setiadi kemudian kemudian juga pengurus YPPI Bapak Edi dan Pak Hari serta para alumni dan mahasiswa Indonesia Banking School serta para undangan lainnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat sejahtera bagi kita semua Pertama-tama mari kita pajakkan puji syukur keadaan Allah SWT yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di acara virtual halal bihal yang disenggarakan oleh Indonesia Banking School senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat Alhamdulillah meskipun masih virtual karena kondisi kita yang pandemi tentunya juga senang bertemu dengan Ananda alumni dan mahasiswa dalam rangka halal bihal Idul Fitri 1442 pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri 1442 saya rasa belum terlambat masih dalam suasana bulan sawal dan juga kami atas nama pengurus yayasan dan seluruh karyawan-karyawati YPPI mengucapkan mohon maaf lahir batin dan mudah-mudahan ke depan kita dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi terima kasih Ibu Titu yang telah menyinggarkan acara ini mudah-mudahan di tahun depan kita berjumpa dalam suasana yang lebih baik mudah-mudahan pandeminya sudah selesai dan mudah-mudahan juga Indonesia Banking School semakin semarat kalau sudah bisa Ananda mahasiswa kembali ke kampus kembali kuliah secara offline itu doa saya sekali lagi terima kasih di segarakan acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizal Azalfar acara selanjutnya sharing ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Sarjito SE SH MBA selaku Deputi Komisioner OJK bidang edukasi dan pelindungan konsumen yang akan dipandu oleh moderator Bapak Andika kepala bagian SDM dan hukum bagi Bapak Ibu tamu undangan dan perwakilan mahasiswa yang ingin bertanya dapat disampaikan melalui kolom chat ataupun bertanya secara langsung dalam sesi tanya jawab dengan menyalakan kamera kami silakan kepada Bapak Andika untuk memulai acara sharing ilmu Baik terima kasih sebelumnya kepada Mas Riyandi dan Mbak Feni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada Ibu Dr. Kusuman Bapak Rijal Ajafara Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School Tenaga Kependidikan Indonesia Banking School Bapak Ibu tamu undangan serta perwakilan mahasiswa yang kami hormati Selamat datang pada acara Halal-Bihalal 1442 Hijriyah Indonesia Banking School dan sharing ilmu yang akan disajikan oleh Bapak Sargito SESH Endi Perkenalkan saya Andika dan selama kurang lebih 60 menit ke depan akan memandu sesi acara sharing ilmu untuk hari ini Bagi Bapak Ibu tamu undangan dan perwakilan mahasiswa yang ingin bertanya dapat disampaikan melalui kolom chat ataupun bertanya langsung dalam sesi tanya jawab dengan menyalakan kamera Pada kali ini kita sudah kedatangan nanasumber kita yaitu Bapak Sargito SESH MBA Selamat sore Bapak Salam senang selalu Di sini beliau merupakan Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada Lembaga Autoritas Jasa Keuangan Beliau telah mengabadikan sebagian besar karirnya pada sektor modal dan di bidang Perlindungan Konsumen Keuangan beliau mengedepankan peningkatan pengawasan market conduct disertai kredibilitas Perlindungan Konsumen melalui revitalisasi kontak senter rejeka dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa Baik untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Sargito untuk memberikan seri ilmunya pada kesempatan hari ini Kepada Bapak Sargito terima kasih Mas Andika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera buat seluruh saudara saya yang hadir pada kesempatan yang baik sore hari ini saya tentu harus menyapa kembali senior saya adalah mantan pimpinan di OJK terutama bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang luar biasa yang telah meletakkan dasar-dasar literasi dan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Ibu Titu kami mengenalnya nama hasilnya Ibu Dr. Pusuman Inputi S. Tiono yang sekarang menjabat sebagai ketua Indonesia Banking School atau rektor sebenarnya tadi saya dengar-dengar kemudian saya harus menyapa juga beberapa nama tadi yang sudah disebut oleh begitu yang banyak tetapi tentu saya tidak mungkin menyapa semuanya semoga hadir Bapak Separta Pak Gatot Sugiono saat tadi sudah lihat Ibu Nuri Pak Rizal Javara saya ketemu terakhir dengan beliau di London kalau tidak salah kemudian Pak Edi Susanto Pak Harimurti senior saya juga Pak Mirsa dan juga senior dan rekan saya yang saya tidak sebut satu-satu Pak Edi Setiadi dan beberapa guru besar dan profesor orang-orang serdik pandai yang hadir pada kesempatan hari ini jujur Bapak Ibu sekalian saya I feel under pressure dan stressful karena ternyata yang hadir adalah orang-orang yang sangat kompeten sementara ilmu saya sangat sedikit dan saya merasa dari hari ke hari dan bulan ke bulan merasa saya semakin kecil dan hampir saya hampir tidak berani ngomong di banyak kesempatan pertama kami sampaikan juga sama dengan Buti itu mohon maaf lahir dan batin saya juga harus pakai disclaimer bahwa sebenarnya Buti itu mengundang saya itu karena style saya itu biasanya kayak dalang Bupati Tegal yang meninggal dientus kemudian cak lontong yang biasa ngomong bebas tetapi rupanya di era digital ini ngomong bebas tidak mudah karena ada jejak digital yang akan ditelusuri omongannya apa dan kadang-kadang bisa dipelesetkan belakangan saya selalu melihat Youtube dan saya juga bersedih juga bahwa banyak sekali di Youtube itu orang bersilang pendapat bahkan antara orang-orang yang paham agama dan saya selalu belajar dari banyak kesalahan dan juga banyak keresahan dan saya selalu berpikir positif dalam hidup dan insyaallah saya selalu musludon terhadap apa-apa yang terjadi dengan ilmu yang terbatas itu saya juga sebenarnya harus membatasi diri untuk tidak bicara yang terlalu luas tetapi pada porsi yang sesuai dengan jabatan saya saat ini adalah deputi komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen jadi Bapak-Ibu sekalian bahwa OJK itu salah satu tujuan OJK ada tiga dan tujuan yang ketiga adalah melindungi konsumen dan masyarakat ini memang tugas yang sangat luar biasa saya sadar bahkan ketika dulu saya kuliah saya kira sama-sama Bapak-Ibu sekalian teman-teman yang sekolah di fakultas ekonomi pun pada saat kuliah yang senior pada saat itu barangkali kuliahnya itu agak fiktif jadi belajar tentang keuangan tapi sebenarnya nggak paham betul sebenarnya karena bicara saham mungkin Pak Edi Setiadi juga mungkin Pak Edi Setiadi paham ya karena dekat Jakarta barangkali ya senior-senior saya tapi zaman saya saya disuruh ngitung ijil to maturity gitu nggak ngerti saya saya hanya bermain dalam sesuatu yang apa namanya tidak jelas sama saya juga mengamati diri saya sendiri dan juga keluarga saya dan teman-teman saya dekat sekali kita melakukan ibadah tiap hari sholat tapi nggak tahu juga maknanya jadi bertahun-tahun kita melakukan sholat bahkan takbiratul ikhram terus itu juga nggak paham artinya karena kebetulan dengan bahasa lain nah ini yang saya selalu mudahkan makanya di zaman ibu banyak sekali terminologi yang sangat bagus misalnya edukasi ke nelayan si bahari gitu misalnya saya bilang sekarang gampang aja edukasi ke nelayan ke petani makanya nanti saya nggak pakai bahasa-bahasa yang sederhana sekali sehingga mudah dipahami dan hari ini saya akan memberikan gambaran besar mengenai financial technology yang ada di dalam pengawasan atau ada di Indonesia selebihnya nanti dengan spesialisasi saya karena saya sebenarnya masa lalu saya sangat tahu persis saya adalah lebih banyak menjadi pemeriksa dan penyidik di sektor jasa keuangan sehingga dengan demikian case-case di sektor jasa keuangan yang begitu banyak apalagi sekarang banyak sekali case-case termasuk pada kesempatan hari ini saya juga perlu sampaikan banyak sekali sekarang apabila Bapak Ibu menjadi pengusaha di bidang online ternyata banyak juga orang bisa memalsukan bukti setor yang sebenarnya mereka tidak pernah kirim dan sebagainya jadi masyarakat Indonesia begitu luas dan begitu luar biasa sampai saya kadang bilang begitu sama anak buah saya dan teman-teman saya rasanya celah buat para penjahat di sektor jasa keuangan itu sangat luas dan kami di OJK sangat luar biasa kalau mau effort untuk membuat masyarakat kita menjadi literate Ibu Tito sangat paham bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa literasi atau pemahaman masyarakat Indonesia terhadap sektor jasa keuangan itu masih sangat rendah pada survei tahun 2019 baru 38% tetapi inklusinya pasti sangat tinggi lebih dari 76% oleh karena itu memang tetapi ini tidak hanya di Indonesia di negara-negara lain juga saya kira sama baik selain kedua Lisa nah ini saya akan menceritakan sedikit karena tadi judulnya Tokso mestinya saya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya akademis seperti ini tetapi ini sekedar gambaran saja bahwa di kita ada fintech yang ada dalam pengawasan saudara saya dari Bank Indonesia ada juga yang dari OJK ini beberapa nama di sistem pembayaran kita gampangannya kita lihat ada GoPay ada OVO kemudian di pasar modal kita mengenal adanya sekuritas crowdfunding disitu ada beberapa company-nya ada Bizar ada Santana kemudian yang paling rame di sebelah kiri jadi kiri bawah yaitu P2P lending atau peer-to-peer lending ini hanya mention beberapa nama ada Bapak Ibu bisa lihat di slide ada Amarta Modalku dan sebagainya kemudian ada sesuatu yang baru yang ada di OJK yaitu inovasi keuangan digital ini sebenarnya OJK ada pertanyaan itu memang kewenangan OJK apa bukan nah kita juga tidak mau bahwa di dalam era yang serba teknologi seperti ini dimana di internet begitu banyak penawaran yang masyarakat tidak tahu kemudian yang paling serius adalah adanya no man's leg jadi ada area yang tidak ada tuanya nah kita juga saya terutama tidak pernah membayangkan dunia keuangan dalam beberapa tahun mendatang apalagi sampai jauh 10 tahun mendatang seperti apa itu sangat sulit untuk diprediksi kita juga bergulat di masyarakat begitu banyak anak-anak muda ibut itu yang bahkan ada di OJK juga yang kadang-kadang bermain bitcoin dan sebagainya padahal mereka nggak tahu ini sesuatu yang tidak mudah nah ini sebenarnya saya sedikit aja tetapi nanti pembahasannya tentu bukan ini karena saya hanya memberikan edukasi dan nanti dari sisi perlindungan konsumen mungkin di dalam talk show itu nanti kita yang akan banyak bahas disini ada regulasi fintech di Indonesia di di Bank Indonesia tentu saja sangat makfum Bapak-Ibu sekalian ini contohnya ada e-wallet payment gateway ini semuanya adalah e-money dan sebagainya kalau kita bayar tol yang paling gampang ini semuanya adalah merupakan kewenangan Bank Indonesia nanti kita akan selalu sulit di mana irisan mana kewenangan OJK mana kewenangan Bank Indonesia dan kewenangan saudara kita yang lain karena begitu hybrid dan melting satu sama lain dan ke depan saya juga tidak pernah membayangkan seperti apa sangat mudah untuk berkata di OJK ada tiga hal yang menjadi perhatian dan ini Bapak-Ibu sekalian yang dimana saya beberapa kali harus bicara di TV meskipun saya kadang merasa ngomong yang sama tidak juga ada hal yang baru tetapi untuk acara edukasi saya kira harus ngomong berulang-ulang ini mengenai peer-to-peer lending Bapak-Ibu sekalian ini begitu banyak begitu banyak masalah terutama masalah-masalah yang sebenarnya diakibatkan oleh peer-to-peer lending yang ilegal dan ini kemarin beberapa kali jadi bahan diskusi yang banyak sekali masyarakat kita yang terjerumus ke sini tetapi kenapa sebabnya nanti kita diskusikan belakangan tadi saya sampaikan juga ini hal yang baru yang tadi saya sampaikan jangan sampai ada yang ada di masyarakat kemudian nggak ada regulatornya ini mengenai inovasi keuangan digital tentu saya tadi saya sampaikan disclaimer saya saya tidak akan membahas ini in detail karena tentu saja membahas peer-to-peer lending dalam satu sesi pun tidak akan selesai apalagi inovasi keuangan digital termasuk juga security crowdfunding next nah Bapak Ibu sekalian ini sekedar gambaran aja fintech yang ada di bawah pengawasan OJK mohon maaf ada Adhan apakah saya jalan terus atau harus stop sementara mohon izin untuk stop sementara Bapak Ibu sekalian mungkin kita menunggu sampai ajian selesai dahulu Pak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi data-data ini sangat terbuka Bapak Ibu sekalian bisa mengakses website OJK dengan demikian saya sungguh memohon kepada Bapak Ibu sekalian yang punya saudara dan sebagainya agar setiap kali mengecek dan nanti mengkonfirmasi dengan data-data dari OJK terutama terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan OJK dan sebagainya karena memang belakangan ini rame Ibu Tito juga ada nama salah satu Direktur di OJK yang seolah-olah memberikan izin ini itu karena kebetulan sekarang kan banyak tanda tangannya digital dan orang setiap hari ada aja yang men-transfer keliru VTech P2P lending Bapak Ibu sekalian itu saat ini yang terdaftar dan berizin di OJK itu hanya 138 tetapi yang sudah ditutup oleh OJK yang ilegal itu lebih dari 3.000 ini kan luar biasa jadi yang saya sampaikan kenapa VTech P2P lending menjadi masalah yang sangat serius dan seringkali masyarakat dan juga pihak lain yang kurang memahami dengan baik itu selalu menyalahkan OJK kenapa OJK tidak bisa melindungi masyarakat yang terkena dampak P2P lending bahkan ada yang bunuh diri ada yang mau bunuh diri dan stres dan hal-hal lain nanti saya akan ceritakan faktanya seperti apa di masyarakat kita kemudian yang inovasi keuangan digital itu ada 90 dan ini istilahnya dalam bahasa jahitnya tumbuh begitu besar dan anak-anak muda sekarang lebih mengerti inovasi-inovasi keuangan yang kita yang senior-senior mungkin yang konvensional pun bahkan belum paham dengan baik nah ini memang sangat serius yang harus merupakan tugas OJK untuk memberikan edukasi ke masyarakat tetapi istilahnya sekarang kita semua saya paling nggak merasa bahwa informasi yang masuk ke kita itu terlalu banyak begitu banyak bahkan kita sering nggak bisa memverifikasi mana yang benar mana yang tidak mana yang baik mana yang tidak dan ini memberikan hal-hal yang sangat luar biasa yang tidak hanya di informasi-informasi lain tetapi juga di sektor keuangan kemudian yang kalau fintech peer-to-peer lending ini adalah debt instrument atau instrumen hutang kemudian di pasar modal Indonesia di bawah OJK itu ada yang dikenal dengan security crowdfunding dan ini ekuitas dan kembali lagi Bapak Ibu sekalian saya tidak akan membahas ini satu-satu karena luar biasa waktu yang akan di spend dan saya lebih banyak nanti ke hal-hal yang sifatnya consumer protection Lisa mungkin kita lihat ke halaman 13 langsung halaman 13 satu lagi mohon maaf emang kalau nggak ketemu langsung seperti ini nah ini ini jaman putih itu sudah ada jadi nggak ada yang baru jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau investasi itu ditawarin apapun nah ini saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang tidak hanya kaitannya dengan fintech kalau ditawarin asuransi unit link dan sebagainya itu juga mohon agar dengan cermat mempelajari semua dokumennya dan jangan percaya kepada siapapun dalam bidang apapun jadi harus di cek berulang-ulang kalau perlu dokumennya itu Bapak endapkan seminggu Bapak Ibu diskusikan dengan teman-teman yang mengerti dengan putranya dengan siapapun yang mengenal dengan baik dan yang paling palit adalah mengkonfirmasi ke OJK apakah ini benar atau nggak dari mulai legalitasnya kemudian logis atau nggak saya perlu sampaikan dan Ibu Tito dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini sangat maaf bahwa banyak sekali kerugian-kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh lembaga jasa keuangan bahkan tidak hanya yang ilegal yang legal pun kadang-kadang juga membuat Bapak Ibu sekalian yang saya kira di kesempatan hari ini ada yang menjadi korban tetapi biasanya menjadi silent victim karena kadang nggak enak atau malu untuk membuat laporan tetapi kalau itu adalah hal yang memang tidak benar segera dilaporkan ke OJK untuk nanti dipandu sebenarnya masalahnya seperti apa meskipun semuanya tidak mudah dan ini menjadi perhatian kita semua bahwa kita tidak boleh dalam masuk ke industri jasa keuangan berpersepsi bahwa ini adalah BUMN ini adalah oke dan jangan selalu terlalu percaya sama tenaga pemasar walaupun kita sudah dengan luar biasa membatasi supaya pemasaran produk-produk jasa keuangan yang legal itu menjadi harus terbuka ringkasan informasi produknya harus dengan jelas disampaikan kepada masyarakat tetapi seringkali masyarakat karena pengen cepat dan apalagi buat Bapak Ibu sekalian yang apa namanya cukup berpunya kadang-kadang tidak pernah mengecek samalah dengan kita membuka Gmail account juga kadang-kadang kita hanya agree dan kita tidak pernah membaca sebenarnya klausulannya seperti apa saya harus tekankan disini berulang-ulang tidak hanya di bidang fintech tetapi Bapak Ibu sekalian harus membaca dengan baik membaca dengan baik hak dan kewajibannya seperti apa resikonya seperti apa kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pengaduan yang masuk ke OJK saat ini itu sehari lebih dari 2000 pengaduan Bapak Ibu bayangkan bagaimana kami harus merespon pengaduan yang sebanyak itu dari mulai pengaduan sektor perbankan pasar modal termasuk industri keuangan non-bank yang begitu variatif dan ini menjadi hal yang tidak mudah meskipun kita melakukan edukasi yang begitu gencar yang tadi saya sampaikan apabila edukasi kita tidak lebih menarik dari yang lain kita bikin jingle-jingle dan video singkat pun tidak mudah juga ditengok edukasi baru terasa efektif kalau sudah ada korban seringkali menjadi korban adalah edukasi yang paling baik dan ini kan tidak tidak bagus sebenarnya kemudian kelogisan kadang-kadang kalau hal-hal yang tidak logis bahkan kita sendiri menjadi tidak logis saya kira pasti ada yang hadir pada kesempatan hal-hal hari ini yang menjadi victim baik yang kebanyakan mungkin silent victim kita berpulang kali mendiskusikan hal seperti ini seperti pada saat ibu itu masih menjabat juga mendengar ada kasus kooperasi Pandawa Bapak-Ibu sekalian itu di Depok orangnya juga pelakunya nggak lulus SMA dan yang ketipu itu petinggi-petinggi dari petinggi satu angkatan bersenjata yang rata-rata jenderal kemudian perbankan dan banyak sekali hal mereka itu bukan tidak mengerti tapi kadang-kadang begitu hebatnya pemasaran itu sehingga legalitas tidak sempat ditanyakan dan kelogisan dari investasi itu juga tidak menjadi perhatian bahkan yang jadi korban banyak juga teman-teman diperbankan ini kan aneh dan luar biasa next Risa Bapak-Ibu Bapak-Ibu sekalian di OJK itu ada Satgas pas pada investasi ini Satgas ini kelihatannya sepele tetapi luar biasa perannya jadi kita bersama-sama dengan regulator lain dengan Bank Indonesia ini saya sebut ada Kementerian Perdagangan Kementerian Komunikasi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kooperasi UKM Kementerian Agama jadi kenapa ada Kementerian Agama mungkin jadi pertanyaan banyak sekali kes-kes yang mengatasnamakan memakai sosok-sosok tertentu yang menjadi endorser padahal mereka nggak tahu kalau dipakai Kementerian Pendidikan jelas penting Kejaksaan kemudian kepolisian itu sudah pasti partner yang selalu bekerja sama PKPM dan PPATK ini sifatnya Bapak-Ibu sekalian ini adalah forum koordinasi saja kebetulan OJK menjadi ketua Satgasnya dan ini seringkali menjadi beban OJK karena ketika kasus-kasus yang bukan wilayah OJK pun itu akhirnya ditimpakan kenapa OJK cuma bisa seperti itu ini menjadi tidak mudah tadi saya sampaikan di pembicaraan sebelumnya untuk investasi peer-to-peer landing ilegal itu yang ilegal dan sudah memakan korban itu ribuan dan ditutupnya hanya seperti ini Bapak-Ibu sekalian karena belum ada piranti hukumnya yang tadi saya sampaikan bahwa belum ada piranti hukum yang bisa menghukum fintech ilegal misalnya ini makanya OJK dapat laporan dari masyarakat atau aktif menggali lewat cyber patrol kemudian kita sampaikan ke Kominfo kalau ini bukan dari bagian 138 yang terdaftar dan berizin dari OJK maka ini pasti ilegal dan ini bekerja untuk menawarkan kepada masyarakat Indonesia dan saya tadi sampaikan kita nggak mungkin bisa mengedukasi masyarakat Indonesia semua bahwa menyampaikan bahwa ini itu ilegal karena kemudahan masyarakat akhirnya terjebak yang kita bisa lakukan kita tutup tapi Bapak Ibu sekalian ditutup sekarang besok sudah ada lagi dengan nama yang berbeda ini yang saya sampaikan bahwa ruang untuk para pelaku kejahatan untuk financial teknologi itu begitu luas begitu hebat dan rasanya hampir hampir tidak mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat untuk semua hal karena selalu ada yang baru tetapi kembali lagi saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian mohon kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sampaikan bahwa selalu cek di OJK selalu cek ini benar digilat atau enggak logis apa tidak bahkan boleh nanya ke OJK ini logis apa enggak penawaran seperti itu karena korbannya itu jumlahnya triliunan artinya kan banyak uang yang sia-sia yang dibawa oleh pelaku yang benar-benar jahat dan tidak punya hati tetapi memang kejahatan itu enggak pernah bisa hilang nah ini ciri-ciri aplikasi fintech ilegal itu adalah yang tidak berizin di OJK jadi nanti setelah bisa Bapak Ibu lihat oh ini tidak berizin biasanya tidak tersedia di Google Play Store tapi ada juga yang ada tidak ada di Apple Store kemudian menjanjikan sesuatu yang sangat mudah nah ini yang paling penting seringkali bahkan di antara kita barangkali termasuk beberapa teman saya beberapa pejabat itu diteleponin diancem-ancem bahwa itu saudaramu itu enggak benar utang dan sebagainya itu karena di phone book mereka dan kadang saya seperti saya pergi ke Esad Bear saya kenal sama pegawainya di situ atau saya pergi kemana saya minta nomor HP-nya untuk memudahkan nanti komunikasi ada barang yang belum saya peroleh tapi kemudian itu menjadi bagian dari phone book yang diteleponin terus karena si penghutangnya ini tidak mau bayar atau lari atau memang stres kemudian kita-kita yang jadi korban kalau yang legal pasti harus jelas mereka hanya boleh minta tiga pihak tiga orang yang menjadi kontak center yang menjadi pihak yang nanti kalau ada masalah bisa dihubungi tidak semua orang harus dihubungi tetapi kenyataannya semua orang bisa dihubungi ini pasti fintech yang ilegal tetapi tidak menutup kemungkinan fintech yang legal atau berizin dan terdaftar di OJK juga melakukan hal seperti itu tetapi apabila itu dilakukan oleh fintech yang legal yang terdaftar atau berizin maka kita dapat menindak dan kita bisa panggil asosiasinya kita panggil individunya dan kita bisa juga sampai worst case senarionya kita bisa cabut izinnya karena kita tidak ingin mentolerir hal-hal seperti ini ada di masyarakat next tadi saya sampaikan servernya juga tidak jelas bapak ibu sekalian servernya ada di mana sering di luar negeri tapi para pelakunya ini bisa ada di sini pakai bahasa Indonesia dan sebagainya jadi kalau saya pernah mau belajar fintech ini di B2B lending di Australia ternyata di Australia tidak berkembang karena perbankannya bekerja dengan sangat baik dan ini challenge yang luar biasa buat kita di OJK dan juga masyarakat padang bumi jadi bunga dan dendanya juga tidak jelas bayarnya udah bayar tetap aja ditagih terus ini yang ada di masyarakat jadi tata cara penagihannya yang sering disebut debt collector itu juga sering sangat tidak sopan dan bahkan sudah mengancam disertai dengan fitnah bahkan ada pelecehan seksual dan sebagainya ini hal-hal yang menjadi perhatian buat kita semua bahwa kita tidak mau seperti ini saya di penindungan konsumen Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian kemudian mendapat pengancaman-pengancaman hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sampaikan ke kami dan kalau itu yang legal maka saya orang yang paling geram dengan kejahatan yang seperti ini karena kita harus menjaga kredibilitas kita harus menjaga bahkan kadang-kadang saya kadang-kadang berpikir mengawasi sektor jasa keuangan itu kayak orang pelihara ulan kobra kadang-kadang kita gak sadar bahwa kita bisa dibikin sendiri oleh mereka jadi begitu kadang gak jelas bahkan yang legal pun apalagi yang tidak legal next ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian entitas ilegal yang ditutup oleh Satgas pas pada investasi tadi saya sampaikan kenapa yang menutup itu Satgas bukan OJK karena memang ini forum koordinasi apabila ada perbankan bank atau manajer investasi atau broker dan sebagainya yang yang tidak berizin maka kita bisa tindak karena saya sampaikan sudah ada deliknya ada ancaman pidanaannya bank tanpa izin dibedana dengan manajer investasi tanpa izin dibedana dengan kalau yang fintech yang ilegal ini belum ada nah ini memang harus segera ada piranti hukum undang-undang apapun harus segera ada karena kalau tidak ada kita tutup sekarang mereka akan buka besok pagi dan itu seterusnya Bapak Ibu sekalian di grafik yang dapat kami sampaikan bahwa disini begitu banyak yang sudah ditutup tetapi datang lagi ditutup datang lagi bahkan ada juga gade ilegal makanya Bapak Ibu sekalian intinya adalah setiap kali kita harus hati-hati termasuk Bapak Ibu sekalian yang punya rekening di bank itu harus tetap cek kalau penuh saldonya tiap hari jangan sampai tiba-tiba kena skimming tiba-tiba duitnya hilang dan laporan ke kami itu tiap hari begitu banyak kalau zaman dulu Budi itu selalu melaporkan dalam rapat Dewan Komisioner Mingguan dan waktu itu pun sudah cukup banyak sekarang semakin banyak dan komplikasinya luar biasa kita bikin grup-grup Bapak Ibu sekalian grup perlindungan konsumen perbankan dengan teman-teman perwakilan seluruh perbankan grup perlindungan konsumen asuransi grup perlindungan konsumen untuk fintech ini kita tujuannya Bapak Ibu sekalian tiap hari Ibu Tito masih ingat mungkin Pak Yulianta itu tiap hari report ketika sore hari dan malam hari hari ini pengaduannya seperti ini dan saat itu pula dikomunikasikan dengan teman-teman di perlindungan konsumen yang terjadi perwakilan-perwakilan dari perbankan dan kadang-kadang kita harus berani untuk memblokir rekening supaya cepat gitu blokir kita kalau di sektor jasa keuangan kalau melalui prosedur hukum yang rumit memblokir rekening harus kesana-kesini itu akan sangat repot memang kita menjadi agak agresif untuk melindungi masyarakat dan konsumen ini yang kita lakukan jadi di OJK itu kita harus lakukan lebih agresif tapi namun demikian banyak juga orang yang tidak mengadu berapa banyak sih orang yang menjadi korban kemudian mengadu ke OJK bahkan dia gak tahu mengadunya gimana mungkin sekian persen aja yang mengadu tetapi korban yang tidak mengadu apalagi yang silent victim kalau misalnya sekali berbapak Ibu sekalian hilangan duit beli online kemudian duitnya gak balik ternyata bohong-bohongan hilang duit satu juta pasti Ibu gak mau lapor Bapak Ibu gak mau lapor tetapi begitu banyak yang seperti itu berapa banyak yang punya hak kumpulkan ini yang gak bisa ditolak selanjutnya kemudian ini meminjam dengan bermartar jadi Bapak Ibu sekalian dari kasus-kasus yang rame di koran di media masa kemudian di Youtube dan juga di TV yang dibicarakan banyak orang yang tidak rumongso ini sangat baik karena pada acara halal-bialal kita selesai menjalankan siam Ramadan maka seharusnya kita menjadi orang yang lebih bersih Bapak Ibu sekalian banyak sekali fakta yang mana suami istri atau individu meminjam di fintech ilegal yang sebenarnya dia harusnya kemampuannya pinjam 1 juta tetapi dia meminjam dalam satu kesempatan yang sama itu sampai 60-40 fintech Bapak Ibu sekalian yang terakhir yang rame dimana saya juga harus bicara di Metro TV pada saat itu itu mengenai ibu-ibu yang gajinya 400 ribu kemudian karena sekolah ini keinginan yang baik harus membayar sekolah di unitas terbuka 2 juta setengah lalu dia pinjam di beberapa fintech ada yang legal ada yang illegal yang legal tidak ada keluhan di ancam-ancam yang illegal sampai hutangnya 40 juta kalau di situ ini kan sebenarnya kadang-kadang dan ini bukan satu hal dan masyarakat kita juga harusnya tahu sama dengan ketika saya mau berhutang di bank saya harus rumah usok saya harus melihat saya sebenarnya kemampuan saya berapa kadang saya menyamakan dengan orang-orang yang melakukan kemudahan-kemudahan ini karena memang pinjam di fintech ini begitu mudah tinggal buka aplikasi pakai handphone kemudian mereka jadi gampang ini kan sama aja dengan ketika saya butuh uang kemudian saya lihat ada di meja teman saya ada uang saya ambil ini mencuri karena kemudahan makanya saya salah satu edukasi yang harus kita lakukan bukan hanya soal literasi tapi soal mentalitas kemudian saudara-saudara saya yang menjadi korban dan menjadi pelaku yang cukup noti seperti ini melaporkan ke banyak pihak dan mereka menjadi victim memang iya menjadi victim mungkin karena ketidaktahuan jadi gari lubang tutup lubang tapi banyak yang sekali juga mereka nggak rumongso bayangkan kalau penghasilan saya berapa saya harusnya saya hutang berapa dan harusnya saya bekerja lebih keras untuk hal-hal kalau memanfaatkan kemudahan meskipun dari orang-orang yang tidak bijak yang ilegal seperti ini tetapi saya juga melakukan pekerjaan yang tidak bijak karena saya meminjam dengan cara-cara yang sudah tahu saya pasti nggak bisa bayar ini hal-hal yang saya kira kita harus pahami bahwa yang ada di masyarakat itu kadang karena tidak rumongso kalau kita tidak mau berhutang banyak orang yang konservatif zaman orang tua kita nenek moyang kita ada bahkan orang yang pantang berhutang kalau nggak punya yaudah kalau nggak butuh ya jangan pengen nah ini yang kadang-kadang hutang cuma mau beli handphone dan sebagainya tetapi addiction kecanduan akan hal-hal ini banyak menimbulkan kejahatan dan ini yang harus kita sadari meskipun di saat pandemi seperti ini Bapak-Ibu sekalian memang masyarakat Indonesia banyak yang kesulitan saya tadi dalam ngobrol saya sampaikan di Bali begitu terpukul karena mereka mengandalkan pariwisata tetapi bukan menjadi alasan juga buat kita yang susah di seluruh Indonesia ini untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji buat saya edukasi mengenai moralitas ini menjadi yang terpenting dibanding dengan edukasi mengenai industri nya itu sendiri kenapa karena kalau orang yang baik dia akan mengecek legalitasnya dia akan rumong saya harus bagaimana ini yang saya tekankan berkali-kali dalam kesempatan yang berbeda-beda next terus bisa ini juga mengenai debt collector Bapak Ibu juga kalau ditagi dengan debt collector itu tidak perlu takut kenapa tidak perlu takut kalau mereka melampaui batas laporkan ke penegak hukum kita di OJK kalau itu legal baik perusahaan pembiayaan kalau Bapak Ibu utang pembiayaan atau juga berkait dengan fintech yang legal kemudian mereka melampaui batas laporkan ke OJK nanti OJK akan memberikan advice apakah harus dilaporin ke polisi atau bagaimana kalau legal kita akan panggil perusahaannya dan kita bisa sangsi mereka asal disertai dengan bukti-bukti yang jelas ini debt collector yang meresahkan masyarakat ini tidak boleh karena kita harus sama kita harus sama di depan hukum dan kita juga harus rumongso banyak juga case terjadi bahwa kadang saya berpikir juga kenapa sampai ditagi mungkin karena tidak bayar beberapa kali makanya kalau sampai tidak bisa membayar datanglah ke perusahaan mohon maaf kami sampaikan bahwa saya kira dengan intikat baik itu tidak menimbulkan komplikasi sehingga istilah dalam bahasa Jawa hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan ini hanya soal kerisikan jangan sampai jadi gerocokan kemudian harus karena kita tidak membayar melarikan diri kemudian menyebabkan kita jadi harus dianiaya atau ribut yang melelahkan banyak pihak banyak hal yang seharusnya tidak perlu terjadi melelahkan banyak pihak tetapi karena perbuatan kita jadi semua menjadi lelah semua menjadi berurusan OJK harus bicara ini harus bicara harusnya kita bicara-bicara hal-hal yang bermanfaat bermanfaat buat industri bermanfaat buat kita semua kemanusiaan dan bermanfaat buat bangsa dan negara tetapi kadang-kadang banyak sekali hal yang ribut dan rame meramekan sesuatu yang tidak perlu diramekan harus rumongso kembali kalau memang tidak bisa bayar untuk apapun datang kecuali kejahatannya Bapak-Ibu sekalian nggak pernah merasa punya kartu kredit Bapak-Ibu nggak merasa ngambil uang di ATM tapi keuangnya hilang tapi harus juga harus rumongso apakah saya pernah sharing pin ini dengan siapa karena bos biasanya tolong ambilin duit cash nggak mungkin kan put itu atau yang lain Pak Siswantong ambil sendiri ke bank nyuruh apa yang di rumah yang dipercaya tapi ini tidak baik karena suatu hari kita tidak tahu orang ini akan berubah kita sharing dengan pacar kita sharing dengan siapapun jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa sebenarnya ada orang dekat kita yang mengetahui dan sekarang rame kasus kebocoran data BPJS Bapak-Ibu sekalian di era digital ini memang sangat luar biasa semua bisa diperdagangkan semua bisa dicari dan kadang-kadang kita setiap kali harus mengisi hal-hal yang yang di mana kita mengisi tidak bisa menjaganya Bapak-Ibu sekalian kalau terbang naik pesawat sekarang ini aja itu kita data kita juga sudah ada di mana-mana kita harus mengisi ehek apa-apa itu di mana mengisi kita ini itu data-data data kita itu tersebar di mana-mana dan penyebaran data-data yang ada di mana-mana itu sayangnya belum banyak belum ada piranti yang mencukupi untuk menghukum mengenai perlindungan data pribadi jadi undang-undang perlindungan data ini juga sedang kita tunggu namun demikian kalkulasi saya tetap saja akan sulit gitu karena begitu variatif begitu banyak yang mungkin dilakukan oleh pelaku-pelaku yang tidak benar ini oleh karena itu menurut hemat saya kita yang harus bisa menjaga ibaratnya kalau perlu rekening kita in and out-nya harus dilihat tiap hari dan kita harus semakin confidential kita gak pernah tahu Bapak Ibu sekalian saya baru dapat WA tadi dari teman bahkan ngambil uang di Indomaret yang ATM-nya ada di dalam itu bisa kena skimming padahal bayangannya adalah kalau di dalam Indomaret itu kan pelaku mungkin gak akan melakukan kok iso ini kan satu hal yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian jangan pernah jadi intinya harus skeptis di semua hal termasuk ke customer service suatu bank Bapak Ibu sekalian orang-orang yang berkecukupan sering tidak pernah pergi ke bank itulah yang terjadi pada kasus mali dadi dan sebagainya di zaman dulu pun sudah banyak mereka hanya trust kepada customer service kadang-kadang kalau perlu ketika customer service sedang cuti izin cuti Anda datang ke bank kadang-kadang mereka dijagain ini sekedar advice dan very conventional very conservative untuk tujuannya adalah memastikan bahwa harta benda saya yang saya peroleh begitu hati-hati dan lama ini jangan sampai hilang hanya karena kecerobohan atau kelalehan kelalehan saja sudah tidak bisa akhirnya kita harus berargumentasi yang pada akhirnya kalau ternyata laporan kita ternyata bisa dibuktikan kita benar-benar tidak melakukan sesuatu yang salah tidak berbagi hal-hal yang rahasia itu bisa kita perintahkan di OJK untuk diganti tapi kalau ada indikasi bahwa kita lale kita memberikan berbagi dengan pihak lain maka ini tidak mungkin bisa diganti dan sangat sulit untuk mengklaim bahwa saya tidak melakukan pengambilan uang tetapi keuangnya hilang yang saya sampaikan kalau Pak Ibu sekalian merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang salah tetapi duitnya hilang atau kartu kredit saya tidak pernah buka kok ada tagihan sampaikan ke OJK karena ini memang hal-hal yang harus kita lakukan selanjutnya ini saya tidak akan laju ke sini karena ini sudah terlalu lama presentasi saya harusnya ini talk show selanjutnya selesai sampai halaman dua-dua saja yang terakhir yang terakhir nah ini Bapak Ibu sekalian saya harus akhiri itu jangan dimatiin nah jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada masalah dengan industri jasa keuangan untuk yang dibawa pengawasan OJK Bapak Ibu tinggal pencet 157 langsung berderim nah ini tapi sekarang masih di jam kerja Bapak Ibu sekalian yang kedua itu lewat WhatsApp nah yang WhatsApp ini jangan pakai di telpon Pak Bapak Ibu sekalian tapi di WhatsApp karena anak-anak milenial itu gak mau menulis surat jadi seringnya pakai WhatsApp atau di kontak OJK 157 dan konsumen OJK 157 nah ini beberapa hal yang paling gampang Bapak Ibu untuk mencek legalitasnya dan sebagainya itu 157 nah nanti di talk show tentu saja di tanya jawab mungkin ada hal-hal yang lebih bermanfaat saya mohon maaf karena ini di dunia akademis tadinya saya mau seperti Cak Lontong tetapi tadi saya sampaikan bagi pejabat kadang-kadang harus hati-hati sekarang audiens saya ini sekarang lebih dari jutaan karena di sini saya gak tahu habis ini bisa direkam dan disebar kemana-mana ini bagus tapi juga sekaligus gak bagus kalau seandainya ada hal yang kepleset lidah dan sebagainya saya kira itu saja dan mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Satu Jito atas materi kemamparan dan syari-syari ilmunya acara selanjutnya kami lanjutkan dengan acara sesi tanya-jawab mohon izin untuk sebelumnya berhubung dengan terbatasan waktu untuk sesi tanya-jawabnya perkiraan sekitar 10 sampai dengan 15 untuk yang pertama Pak Sarjito ada pertanyaan dari Profesor Surahman yaitu adakah strategi JITU tetapi efektif untuk melindungi konsumen dari banyaknya penyelenggaraan sistem keuangan ini biasanya walaupun sudah ditutup tapi tidak menyelesaikan masalah dan uang yang sudah disutup penyelenggara itu tidak bisa kembali lagi mungkin ini dibuat mohon izin Pak Sarjito saya bikin untuk beberapa pertanyaan dulu untuk dijawab atau mau langsung dijawab Pak silahkan tambahin sekali tiga pertanyaan baik kemudian ada pertanyaan dari Bapak Akimul apa yang dilakukan OJK terhadap fintech yang tak berizin itu berjaring global namun beroperasi di Indonesia karena saat ini marak fintech yang terjadi seperti investasi dengan robot forex trading berlokasi secara MLM dan yang ketiga untuk kesesi pertama yaitu apakah dengan menjamurnya fintech dan tingginya pertumbuhan penggunaan layanan jasa fintech bahkan jauh melebihi penggunaan kartu kredit itu bukti bahwa perbankan Indonesia gagal dalam melahirkan inovasi dan gagal dalam merespon perkembangan zaman karena disini nasabah hanya memposisikan rekeningnya transit dana sementara saja sedangkan untuk tabungan investasi mereka akan memiliki fintech tentunya untuk sesi pertama mungkin bisa dijawab Pak Sadio baik untuk pertanyaan pertama dari Prof. Surahman very good question ini kalau kira dibilang strategi G2 tadi saya sampaikan Prof bahwa untuk edukasi kita sudah melakukan edukasi digital dan masif bahkan kita bikin apa namanya layanan supaya ada wall kalau orang bertanya mengenai fintech sudah ada jawabannya masalahnya Prof mungkin di forum yang seperti ini Bapak Ibu sekalian sangat aware kemana saya harus memastikan investasi saya memastikan bahwa investasi saya aman di perusahaan-perusahaan yang lidang saya bicara disini sangat sedikit tetapi begitu banyak masyarakat di daerah yang bahkan tidak mengenal OJK tidak tahu OJK itu seperti apa nah strategi yang paling utama adalah kita memastikan lewat sosial media yang seperti sekarang ini memastikan bahwa orang yang mau berinvestasi cek dulu di OJK hanya itu rasanya karena kalau tidak godaan-godaan di luar itu semakin banyak ini hanya untuk masyarakat yang baik tapi bagaimana untuk masyarakat masyarakat yang memang tadi saya sebekan nakal mereka bahkan kalau di YouTube banyak sekali bahkan ada seorang penasihat hukum yang menginginkan kalau Anda punya utang dipintang jangan bayar termasuk yang illegal sekalipun ini kan contoh caranya memalsukan identitas supaya nanti kalau dicari tidak bisa jadi yang paling untuk saat ini sementara adalah memastikan masyarakat tahu bahwa untuk mengecek investasi mau utang dengan sebagainya itu harus ke perusahaan-perusahaan atau entitas yang terdaftar atau berizin dari OJK itu saja dulu karena kalau tidak kita itu nggak pernah tahu penawarannya seperti apa bahkan yang legal sekalipun itu harus dipastikan bahwa logis tadi karena kadang-kadang ada kecenderungan pelaku jasa keuangan itu selalu di front line itu karena mengejar target menjadi mereka tidak menceritakan yang sebenarnya saya selalu contohkan begini adakah orang jujur di Indonesia bayangkan sebenarnya moralitas kejujuran diatur oleh semua agama yang kedua oleh KUH Perdata bayangkan Prof akan sangat senang apabila ada penjual mobil yang menyampaikan kepada Prof ini mobil saya sudah beli 3 bulan dan pada bulan pertama dipakai anak saya dan disini radiatornya pecah ini semua dempulan adakah penjual yang seperti itu nah ini juga seharusnya tidak sampai terjadi kasus bumi putra dan sebagainya dimana sales agent yang tenaga pemasaran itu memasarkan produk dimana masyarakat tidak paham betul mengenai produk itu sendiri itu apa dengan demikian Prof untuk sementara yang paling jitu adalah pastikan dicek dulu ke kontak OJK di 157 kemudian Pak Imul tadi sampaikan dengan pertanyaan yang ketiga dulu ini perbankan kita gagal saya kira saya tidak bisa mengatakan perbankan kita gagal memang sebagai lembaga prudensial itu yang highly regulated perbankan selalu hati-hati karena itu yang dipakai adalah dana masyarakat dana masyarakat jadi kalau mau diberikan hutang kepada masyarakat harus dipastikan bahwa dana dari pihak yang menitipkan dananya itu juga harus oke oleh karena itu sering tidak fleksibel nah fintech ini begitu mudah terutama yang illegal kalau yang fintech legal itu mereka sudah ada slipnya seperti slip kayak kalau dulu istilahnya baby checking sekarang OJK checking ini pakai bahasa yang sederhana aja di asosiasi mereka itu tidak mungkin terjadi ada peminjam sampai 20 fintech yang tadi saya sampaikan tetapi kalau yang illegal tidak ada komunikasi antara mereka nah ini kan sangat berbahaya kemudian tadi Pak Kimul saya agak lupa tadi Mas Pak Kimul iya Pak untuk yang pertanyaan Pak Kimul apakah yang dilakukan OJK terhadap fintech yang tak berizin namun berjaringan global yang beroperasi di Indonesia Pak karena saat ini mana terjadi investasi seperti robot korek trading yang beroperasi secara yang baik baik Pak Kimul tadi saya sampaikan begitu luas area yang harus kita edukasi tadi kembali lagi ke konsep yang pertama pastikan itu legalitasnya di OJK tidak boleh nanya ke yang lain tapi di OJK bahkan kita pakai buffer kalau website-nya itu bisa saja di-hack pastikan di kontak 157 karena kita lebih update karena ada person yang akan menjawab dengan demikian tawaran-tawaran yang illegal tadi yang disampaikan oleh Pak Kimung yang ada di mana-mana itu tidak bisa kita kita ikuti kita harus fokus bahwa perusahaan-perusahaan ini terutama bagaimana dengan yang legal itu OJK melakukan pengawasan apa kalau itu adalah legal pasti kita akan lakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ancaman-ancaman enforcementnya saya kadang karena saya orang enforcement kadang saya berpikir cara yang terbaik melakukan edukasi dengan enforcement jadi kalau orang dikenakan denda atau pihak dikenakan denda misalnya dari satu entitas yang legal dicabut izinya di upload di masyarakat di media sosial karena ini kita hak kita untuk menyampaikan kepada masyarakat itu akan menghukum pelaku yang lain untuk lebih berhati-hati ya ini cara-cara yang berbalik kalau legal kalau yang illegal tadi saya sampaikan piranti hukumnya pun sulit kalau pun ada bayangkan Bapak Ibu sekalian penjahatnya ada di luar negeri katakanlah fintech ilegal diancam dengan hukuman pidana ini hipotetis ya 10 tahun dan 10 M misalnya tapi kalau di luar negeri kan praktek untuk eksekusinya sangat sulit makanya di dunia digital ini sangat luar biasa termasuk disampaikan oleh Pak Timur untuk manajer investasi sekarang pun juga sudah mulai ada robo apa namanya manajer investasi dan ini menjadi tantangan yang tidak mudah demikian baik kemudian kita lanjutkan lagi untuk sesi 2 disini ada mahasiswa Indonesia Banking School Pak untuk saudara Gapi yang ingin menanyakan langsung kepada Bapak Sargito untuk saudara Gapi yang ingin ditanyakan kami persilahkan menyalakan kameranya oke baik Mas Andika terima kasih atas kesempatannya saya izin bertanya pada Pak Sargito tadi disebutkan bahwa ada sekitar 3.000 fintech P2PL ilegal dan menurut saya ini sangat membahayakan masyarakat saya ingin izin bertanya Pak pada saat ini semua orang itu bisa melakukan iklan di sosial media ataupun browser apakah memungkinkan jika kita mengatur agar ada filter atau penyaringan dulu untuk fintech atau lembaga keuangan lainnya yang ingin melakukan iklan di sosial media ataupun browser lalu terkait fintech ini juga yang ilegal siapakah yang berwenang dalam membuat peraturan untuk kasus fintech ilegal tersebut mungkinkah dari OJK atau BI atau kerjasama OJK BI dan pemerintah lalu dan apakah ada edukasi untuk fintech yang ilegal setelah mereka ditutup oleh OJK atau hanya ditutup saja terima kasih Pak sekian saya langsung jawab ya Mas Gapi jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih sikap OJK tindakan OJK terhadap fintech yang ilegal ini karena ini sangat membahayakan masyarakat tadi saya sampaikan undang piranti hukumnya seperti apa kami menunggu diundangkannya undang-undang perlindungan data pribadi itu satu menurut saya itu pun masih belum cukup kita juga menunggu piranti perundangan lain yang tadi bisa menghukum juga fintech yang ilegal saya sampaikan coba Bapak Ibu bayangkan kalau perusahaan ini berdiri di Indonesia dalam bentuk fisik kita bisa datangin bagaimana dengan yang ada di luar negeri ditutup sekarang besok ganti tutup sekarang besok ganti masalahnya masyarakat pun nggak tahu yang ganti ini gantinya yang ditutup yang mana pelakunya tadi saya sampaikan area untuk melakukan kejahatan di sektor jasakuhan begitu luas makanya salah satu caranya harus memastikan hanya yang regulatif yang dipakai tetapi banyak juga masyarakat yang merasa lebih gampang dengan yang yang ilegal itu kemudian bagaimana setelah ditutup menutupnya gini mas Gapi jadi dari Satgas pas pada investasi kebetulan OJG jadi ketuanya menyampaikan surat kepada Kominfo agar yang ini yang tidak terdaftar dan berindir dari OJG ditutup tapi tadi saya sampaikan begitu tutup sekarang besok sudah ganti yang baru dengan nama yang baru dan masyarakat membuka internet yang luar biasa banyak kita nggak pernah tahu siapa yang membuka siapa yang mau ketipu iklan kalau iklan dari zaman Bud itu beliau sudah memastikan bahwa iklan-iklan harus sesuai dengan kenyataannya kita juga kita punya patroni untuk iklan tetapi iklan-iklan mas Gapi iklan-iklan untuk lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin dari OJK itu pun teramat banyak ketika saya nggak tahu ternyata mas Gapi bisa juga kena iklan dari lembaga yang legal yang kita nggak tahu kita nggak tahu kita seberapa hebatnya si patroli kita cyber patrol kita kemudian masyarakat yang lebih tidak teredukasi di daerah-daerah lebih nggak ngerti lagi ada apa aja makanya yang saya bilang dunia ini sudah overwhelmed kita sudah fed up dengan semua informasi bahkan di grup WhatsApp aja saya Bud itu tahu itu saya sudah Alhamdulillah nggak ada lagi teman saya yang mengucapkan selamat ulang tahun di grup SMP SMA kuliah dan juga mungkin OJK karena saya mumet saking mumetnya banyak ini itu ini itu dan bahkan informasi pun kita verifikasinya susah ini satu contoh mas Gapi betapa sulitnya jadi salah satu cara yang menurut saya efektif adalah seperti yang tadi Prof. Surahman cek dulu di OJK kalau dia berizin kemudian macam-macam kita bisa sikat tapi kalau nggak mas Gapi saya juga nggak memerah membayangkan sekarang orang-orang yang melanggar ketentuan perundangan yang nggak ketanggung kan banyak banget itu itu contohnya mas Gapi jadi menjadi parent kita bersama mas Gapi tolong kalau punya medsos sampaikan cek di OJK kalau mau investasi semua ngomong begitu tetapi seberapa jauh gaung itu tetap peluangnya masih banyak penjual online sekarang dihadapkan pada posisi bukti transfer sudah kami transfer persis seperti di bank padahal itu palsu dan aplikasinya dijual oleh anak-anak yang mungkin lebih muda dari mas Gapi anak-anak mahasiswa lebih kreatif anak-anak yang bermain itu dan itu kan luar biasa dan ini penjual juga rugi konsumen juga rugi kita beli online berapa banyak mungkin mas Gapi ngalamin juga beli online barangnya nggak hanya barangnya berbeda tapi barangnya jangan sampai akhirnya orang yang marah-marah bahwa pedang akhirnya jadi tersangka masih loko ini kira-kira itu baik Pak terima kasih banyak baik untuk pertanyaan terakhir Pak di sesi ini juga berhubung waktunya juga terbatas akan disampaikan oleh perwakilan alumni Pak disini ada saudara Trika Gunawan untuk saudara Trika Gunawan kami persilahkan terima kasih Pak Andika Pak Sarjito terima kasih atas waktunya Pak disini saya ingin menyampaikan bahwa maraknya fintech ini menurut saya pribadi sih bentuk dari karena aksesnya itu sangat mudah namun tentunya dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi karena saya pernah bekerja di perusahaan fintech tapi sudah berizin Pak tapi memang klausulnya bunganya itu sangat tinggi saya sempat sempat ngobrol juga dengan tim waktu itu ini sama aja dengan perwujudan rentenir yang baru secara gak langsung ini membuktikan bahwa bisa jadi tumbuhnya fintech-fintech seperti ini karena mungkin ketidak efektifan si lembaga keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang memang memiliki izin resmi untuk diakses oleh para konsumen seperti itu jadi mungkin ini menjadi salah satu tantangan kita ke depan yang secara substansi menimbulkan peluang timbulnya si fintech-fintech yang ilegal ini sehingga merugikan masyarakat terus yang kedua mungkin saya ada usul untuk OJK nantinya untuk ke depan bagaimana caranya untuk mengurangi fintech-fintech ilegal ini karena memang sepengetahuan saya Pak ketika perusahaan itu mendaftarkan IP-nya untuk mendapatkan akses untuk buka website layanan pelanggan dan sebagainya itu dia harus memberikan KTP kepada perusahaan-perusahaan yang memang menjual IP address ataupun untuk beroperasi di dunia internet jadi hal ini bisa ditelusuri mungkin kerjasama dengan Menkom Info sehingga nanti ketahuan NIC siapa yang digunakan untuk membuka layanan fintech ilegal tadi sehingga mereka bisa mengakses internet seperti itu jadi nantinya bakal ketemu orang per orang jadi mereka akan jerah ketika dapat orang per orang mengapa hal ini tidak diambil sama seperti yang dilakukan Direkturat Jenderal Pajak karena sekarang sudah nyasarnya ke NIC bahkan orang yang tidak melaporkan pajak penghasilannya bagian negeri yang tidak dilaporkan itu yang denda 100 ribu sampai dikejar jadi mungkin efek jelas seperti ini yang kita butuhkan agar mereka lebih berhati-hati dalam melaksanakan ataupun melakukan modus operandi sehingga mereka nantinya akan ada beban secara pribadi dan dia tidak serta-merta melakukan tindakan-tindakan ilegal yang bisa merugikan orang banyak seperti itu Pak Baik Mas Rika makasih jadi tadi disampaikan oleh Mas Rika beberapa usulan bahkan pengalaman beliau ketika kerja di fintech yang legal yang bunganya cukup besar secara teori seterhananya adalah kenapa bunganya cukup besar karena memang assessment terhadap calon konsumennya itu lebih mudah jadi inilah orang-orang yang unbankable istilahnya yang kalau bang itu memang kita harus akui juga bahwa saya bahkan berpikir konsep nawacita yang disampaikan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran saya membayangkan apabila bumdesk-bumdesk di daerah kemudian dibangun semua daerah punya tempat untuk masyarakatnya itu mau minjam bahkan kita kenal yang namanya kooperasi simpan pinjam itu kooperasi simpan pinjam prakteknya adalah mohon maaf banyak yang yang sebenarnya rentenir mas terika bisa lihat banyak sekali di youtube dimana di Rumajang pun Bupati Rumajang gerbek karena kooperasi itu kan sebenarnya yang sangat indah itu dari anggota untuk anggota tapi kooperasi simpan pinjam dimiliki oleh bandar-bandar yang perizinannya pun tidak harus dari pusat tapi dari daerah mas Rika masih ingat operasi apa namanya cipak ganti gak pernah kebayangkan cipak ganti yang kalau ke Bandung kita naik travel ternyata itu banyak menipu orang karena dengan kemudahannya tadi jadi untuk yang perbankan pasti ada conversion sekarang untuk melayani masyarakat sehingga lebih mudah tadi saya sampaikan di Australia hampir tidak ada fintech fintech itu gak ada coba teman-teman yang pernah ke Australia atau sekarang ada komunikasi dengan teman-teman di Australia saya mau belajar fintech di Australia gak bisa Indonesia memang unik sama dengan mungkin kita ada iPhone aja baru ngantri sampai semalaman komunikator orang Indonesia paling banyak dan giliran ada fintech ilegal paling banyak juga kita luar biasa tumbuhnya sampai kita untuk memastikan mereka untuk mengerti dan harus yang legal itu kan susah banget saking banyaknya orang masrika pengalaman kemudian bagaimana untuk yang illegal itu yang illegal tadi disampaikan bahwa kita harus punya piranti hukum bahkan ketika piranti hukum pun ada bayangan coba masrika begitu bahwa fintech ilegal akan dipidana di ancaman pidana dengan ancaman pidana katakanlah 100 tahun tapi pelakunya ada di luar negeri bagaimana dengan KTP kita saya geram setiap kali di pengaduan konsumen bagaimana mungkin orang bisa membuka kalau KYC yang benar data dari Duk Capil itu benar individu kayak social security di luar negeri orang gak bisa lari kemana dikejar tapi banyak juga KTP-nya dipinjem sama orang-orang yang nubu dipinjem sama pelaku pejahatan ini kan luar biasa jadi awareness dari masyarakat tentang data pribadi juga belum semuanya sempurna dengan baik oleh karena itu harapan saya Duk Capil juga datanya sangat oke sehingga kalau itu melekat nick-nya ini namanya Sarjito Trika atau Mas Andika udah gak bisa ada yang lain dan itu adalah unik spesifik dia akan carry over dari mulai kecil lahir sampai tua nomor mahasiswanya takkan sama dengan nomor ketika SMP dan ini hari ini saya bisa tunjukkan ke Mas Trika bahwa orang yang membuka rekening cara-cara ilegal masih bisa berarti ini kan proses KYC yang seperti apa harus makanya nyambung sekarang Alhamdulillah kalau orang kalau zaman dulu kan ke imigrasi orang bisa bohongin itu termasuk status perkawinannya dan sebagainya sekarang kan akan ngeling nah ini harapannya nanti link semua kan ya Mas Trika ya kalau ngeling semua orang gak bisa kemana-mana tetapi selalu ada cara makanya negara-negara yang berkembang seperti Indonesia memang harus kayak Duk Capilnya itu makin keren banget nah sekarang kan apakah masih ada orang yang belum punya KTP yang terdaftar di Duk Capil masih ada saya mau buktikan Mas Trika naik kereta ke misalnya ke Jogja saya nama saya wajah saya Sarjito tak ganti namanya Trika ya kan Mas Trika yang beneran gak bisa berangkat kemudian saya naik kereta digambir tiket saya cocok namanya Trika padahal wajahnya Sarjito teman-teman di kereta itu bisa ngecek gak gak ngerti ya kan itu sampai situ aja udah gak terkonfirmasi jadi naik kereta naik pesawat pun masih bisa dengan asal sama namanya kan gitu ya kan wajahnya di cek punya KTPnya KTP bikin KTP palsu gampang loh Mas Trika ya kan saya tahu tempatnya itu jadi namanya Trika wajahnya diganti Sarjito ini contoh-contoh yang memang Indonesia ini memang kreatif saya kira itu yang jadi tantangan jadi memang ke depan yang pasti tadi saya sampaikan seperti saya sampaikan ke Prof. Surahman cek dulu di OJK dengan begitu membatasi diri untuk tidak berspekulasi karena kita gak tahu yang trusted itu yang mana bahkan web pun bisa di-hack itu dari zaman dulu tadi saya sampaikan bagaimana mungkin penjual online dapat bukti store itu palsu bisa sekarang ada aplikasinya kemudian ngambil ATM di Indomark ATM yang di dalam bisa kena skimming eh jian gitu kan gitu ya kan ini luar biasa jadi makanya yang hal-hal yang kita merasa tempat itu secur kita harus berpersepsi ini bukan secur ini bukan secur gitu bayangkan kalau ya ini ini sekedar contoh bukan untuk menakut-nakuti tetapi memang kita harus lebih ekstra hati-hati saya kira itu aja Mas Andika Mas Rika terima kasih untuk bicara ini sebenarnya cukup banyak dan harapan saya tadinya kalau ketemu live itu bisa keluar semua nih pengalaman-pengalaman saya dan saya juga bisa sharing tapi saya kan mau bicara tadi saya bilang sama di disclaimer ya saya mau gayanya kayak cak lontong atau kayak dalam entus nanti takutnya nanti viral kemana-mana melasa di preset-presetkan jadi saya sibuk jadi harusnya nggak sibuk disibukan oleh orang-orang yang menyibukan saya dan sebagainya karena ini terima kasih kembali lagi Mas Andika dan Bapak-Ibu sekalian mohon maaf atas salah kata-kata saya karena hal yang benar itu datangnya dari Allah yang salah pasti dari saat itu tetapi saya mohon maaf di acara halal-bihalal ini dan mohon maaf saya diterima dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Bapak Sarjito atas jawabannya juga mungkin untuk Bapak-Ibu teman undangan jika ada yang ingin menanyakan bisa di kolom chat nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Sarjito untuk itu penutupnya adalah Bapak-Ibu teman undangan serta perwakilan mahasiswa yang kami hormati saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan selama sesi acara seri ilmu berlangsung dan kepada Bapak Sarjito kami ucapkan banyak terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan juga membagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua selanjutnya acara saya kembalikan kepada Mas Riyandi dan Pak TNI terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sarjito SE SH MBA atas sharing ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh Sipitas Akademika Indonesia Banking School dan semoga Bapak selalu sehat dan sukses Bapak Ibu temu undangan yang berbahagia acara selanjutnya mari kita ikuti acara halal bihalal saling memaafkan diantara kita untuk itu kita undang dan akan diawali oleh Ibu Doktor Kusumaning Tuti kepada Ibu kami silakan terima kasih terima kasih Pak Sarjito saya 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 membayangkan biasanya Bapak Ibu sekalian kalau sudah Pak Sarjito naik panggung biasanya saya sakit perut tidak berhenti tertawa loh kok ini serius sekali dari awal sampai akhir mungkin ada penyelaman tertentu ya Pak selama virtual ini iya Bu kalau virtual lebih repot tapi mantap non sangat dan sekalian juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf lahir batin ke Pak Sarjito dan teman-teman dari OJK yang hadir ada Mas Yulianta dan Mbak Lisa dan ada yang lain-lain juga salam dari kami dan terima kasih atas waktunya juga yang mendukung Pak Sarjito hadir bersama-sama kita Bapak Ibu sekalian saya mengawali kepada pimpinan YPPI pimpinan Indonesia Banking School dan pimpinan Senat serta juga anggota Senat para Bapak dosen tetap maupun tidak tetap semua Tendik Kepala-Kepala Prodi Akutansi Manajemen Manajemen Keuangan dan Perubangan Syariah serta Magister Manajemen dan juga Sekprodi dan semua para alumni yang hadir tadi juga ada Mas Trika kemudian para mahasiswa yang tergabung di Ormawa saya familiar dengan beberapa wajah-wajah tadi saya ingin menyampaikan Takobolahu Minna Waminkum Takobol Ya Karim Selamat Hari Raya Idul Fitri 42 Hijriah Mohon maaf terima kasih kepada Ibu Kusumaning Tuti selanjutnya acara halal pengucapan halal bihalal atau pengucapan minta maaf dan memberi maaf oleh Bapak Sarjito kepada Bapak kami silakan Baik terima kasih Bapak MC yang hebat ini saya pertama mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bicara tetapi tadi sampaikan Budi itu Budi itu jadi enggak tertawa terbahak-bahak karena di virtual ini saya enggak bebas untuk bicara dan saya bicara juga di depan orang-orang yang pintar dan hebat saya yakin di kesempatan ini banyak sekali saudara-saudara saya yang saya kenal terutama Ibu Tito Ibu Tito adalah beliau orang senior yang sangat luar biasa drive-nya sangat luar biasa need for achievement-nya luar biasa dan ketika beliau menjabat di OJK juga sangat luar biasa dan saya mohon maaf Ibu Tito apabila performance kami di OJK setelah Ibu tidak begitu memuaskan dan juga kesalahan-kesalahan kami kepada Ibu Tito dan seluruh yang hadir disini disini ada saudara saya Pak Mulia Sirgar Reddy Setiadi dan banyak yang saya tahu saya enggak mau sebut satu-satu saya dengan kerendahan hati mengucapkan mohon maaf lahir dan batin yang terakhir ini sangat penting walaupun tidak ada di dalam tradisi Islam tetapi ini sangat bagus jadi dulu saya kalau berantem kalau lebaran waktu anak-anak pasti langsung jadi baik kembali hari ini saya kosong-kosong dengan putih itu dan dengan Bapak Ibu sekalian meskipun saya belum kenal semuanya insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan apabila kita saling bermaaf-maafan di antara kita terima kasih mohon maaf apabila ada kurang berkenan dalam presentasi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya dan dengan hormat untuk Ketua dan Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia beserta jajarannya yang diawali oleh Bapak Rizal Azafar Pada Bapak kami silakan Mohon maaf Bapak Rizal masih mute Pak Maaf Terima kasih kepada Ananda MC yang telah melakukan acara dengan baik sekali Ketua Indonesia Banking School Bu Kusmaning Tuti para Wakil Ketua Pak Separta Pak Gatot Bu Nuri serta Senat Akademi Indonesia Banking School yang terhormat Pak Joko Santoso Profesor Joko Santoso Pak Mustafa Bukakar serta para dosen para ketua Prodi dan tentunya yang kami banggakan para alumni IBS dan Ananda Mahasiswa dalam kesempatan ini kami atas nama pribadi dan teman-teman di EPPI ingin mengucapkan selamat terhadap hidup fitri dan mohon maaf lade batin apabila dalam interaksi selama setahun belakang ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kehilafan baik perkataan maupun dindakan mohon maafkan tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan hal yang kurang berkenan tapi sebagai manusia kami tahu kami punya banyak kelemahan demikian sekali lagi selamat hari di 1542 mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tahun depan dalam suasana yang lebih baik dan pandemi sudah berlalu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kami kami berikan kepada Bapak Edi Santo kepada Bapak Edi Santo kami silatuh baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami banyak terima kasih kepada Bapak Keputu yang begitu luar biasa memberikan informasi yang sangat bergini pada kami beberapa hal isu seperti ini sangat marah dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir batin terima kasih terima kasih terutama kepada Bukituk kemudian Bapak Pak Jokos bagi suasana Akademi Kepala Kaprodi para dosen juga teman-teman semoga acaranya ini adalah menjadi luar saya yang sangat permantan baik sekali sekali lagi kami mohon maaf apabila ada salah-salah selam ini mohon maaf terima kasih terima kasih kepada Bapak Edisi Santo selanjutnya Bapak Hari Murti Gunawan kepada Bapak kami silakan Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bukituk Bapak Ibu sekalian yang hadir mohon maaf apabila tidak bisa menyebutkan satu persatu Pak Tarpito khususnya sebagai pemacaran gitu ya saya mungkin mengucapkannya dalam bentuk rangkaian kata-kata saja lebaran kali ini tidak berjumpa tapi kita tetap saling menyapa kita tidak berkunjung tapi kita tetap saling tersambung kita tidak bersalaman tapi kita tetap bermaafan dan saling terima kasih terima kasih kepada Bapak Hari Murti selanjutnya perwakilan Senat Akademik Indonesia Banking School yang diawali oleh Bapak Profesor Dr. Joko Santoso Mulyono kepada Bapak kami silakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada seluruh sekitas akademika dari Indonesian Bank yang tersimpa pertama kami sampaikan selamat hidup fitri 1412 hijriah mohon maaf lahir batin kepada seluruh anggota baik Senat maupun seluruh sekitas akademika semoga Allah di tahun-tahun ini tetap memberikan barokah kepada kita semua terutama kepada Indonesia Banking School termasuk orang pimpinannya di bawah pimpinan Ibu Dr. Kusmaning Putih semoga Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul di Ramadan yang akan datang saya memang belum lama bergabung di Senat tapi seandainya saya pribadi mempunyai mempunyai ada salah-salah kata mohon dapat dimaafkan semoga Allah Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semuanya amin 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 assalamualaikum warahmatullahi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak selanjutnya Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia oleh Bapak Edy Setiadi kepada Bapak kami silakan terima kasih kepada Bapak dan Ibu MC atas kesempatannya untuk memberikan ucapan selamat kariraya yang saya hormati Profesor Joko selaku Ketua Senat Guru Besar Pak Mustafa juga ada di sini salam hormat kami Ibu Titu terima kasih atas undangannya kemudian juga kepada Pak Sarjito teman lama saya yang mengucapkan terima kasih atas sharingnya Pak Sarjito yang saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan betul kata but itu jarang Pak Sarjito seserius ini biasanya kalau kita di OJK Pak Sarjito sangat didambakan untuk berbicara karena kita senang mendengarnya Pak Rizal Pak Edisa Suanto kemudian juga Pak Arim Burti terima kasih dan tentunya pada seluruh aktivitas akademika dari IBS yang saya hormati izinkan saya juga mengucapkan selamat Ibu Fitri 14.42 Hijriah takobolo min daum min kum takobolo ya karim barokalo pikum dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dan kita mendapatkan berkah di dalam kesempatan ini dalam pertemuan secara virtual ini dan kita semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita tetap akan terus beraktifitas ke depannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edy Setiadi selanjutnya pimpinan STIE Indonesia Banking School pada periode pertama Bapak Dr. Siswanto kepada Bapak kami silakan mohon maaf Bapak speakernya masih mute Pak masih mute yang gambar Mike terima kasih Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam pertama-tama terima kasih atas undangan ini dan juga terima kasih kepada Pak Sarjito memang saya pernah mendengar juga bahwa kalau Pak Sarjito mengurahkan sesuatu something membuat perut kita ini tapi ini tumben walaupun saya belum pernah bertemu muka tapi pernah mendengar kepada keluarga 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 IPPI keluarga besar LPPI sivitas akademika IPS ini semuanya mantan keluarga saya pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan yang pertama mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan ramadhan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa serta kehilafan kita diampuninya kedua mudah-mudahan kita masih akan dapat bertemu di ramadhan ramadhan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lebih sehat sehingga dengan demikian kita juga berharap agar nanti IPS tetap jaya dan terus berkembang akhirnya perkenankalah kami menyampaikan takobol Allah winawamikum takobol ya karim mohon maaf lahir badin mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan rito dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian terima kasih bila itu walidaya assalamualaikum warahmatullahi 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 wa'alaikum wa'alaikum terima kasih Pak selanjutnya Wakil Ketua Satu Bapak Doktor Separta kepada Bapak kami silakan terima kasih Saudari MC Bismillah Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Sanjito Selat mempunyai berbicara di terhadap jalan hari ini Bapak Bapak Ibu yang terhormat juga kami sampaikan kepada Bapak Rizal Ketua IPPI Bapak Ahri Mukti Kandarai IPPI dan Direktur IPPI Bapak Kedis Setiadi kemudian juga kepada Bapak Profesor Doktor Ketua Santoso Selatuh Ketua Senat IPS dan Ibu Tiduk Ketua IPS Bapak Ketua Ibu Nuri dan Bapak Siswanto Ketua IPS 2004 sampai 2009 dan kepada Ibu Bapak Senterkat IPS dan para Al-Dum ini dengan kami mengucapkan Takhaballahu minna wa'ilkum Takhaball Ya Kharim Selamat Yayah Hidul Fitri 1442 Hikriah Semoga Atau izin Allah Kita Bisa Bertemu Hari Raya Tahun Depan Sebagai penutup Kami Ucapkan Bantun Segeri Berikut Bingkai Ketupat Daun Kelapan Kelapan Mudah Mudah Enak Didas Satu Sawal Sudah Tiba Mohon Maaf Atas Kesalahan Dan Dosa Selamat Hari Raya Hidul Fitri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Separta Selanjutnya Wakil Ketua Dua Bapak Gatot Esugiono Kepada Bapak Kami Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya hormati Pak Sarjito Dari OJK Nampaknya Seperti Pak Lontong Lagi Kelihatannya Sudah Pak Sudah Berhenti Sekali Yang saya hormati Kawan-kawan Dari Yayasan Pak Pak Edi Dan Pak Ari Murti Kemudian Dari LPPI Saya lihat Tadi ada Pak Edi Dan Pak Mulya Seregar Tidak Nampaknya Ada Kemudian Pak Siswanto Ini sama-sama Pak Siswanto Dulu pernah Jadi Direktur SDMPI Jadi Di sini Ada mantan Direktur SDMPI Tiga orang Pak Siswanto Butituk Dan saya Pak Edi Lama di SDN Tapi belum pernah Jadi Direktur SDN Mohon maaf Yang saya hormati Juga Kawan-kawan Bapak Ibu Dari Sivitas Akademika Saya Hanya Menyampaikan Pantun Saja Dalam Ucapan Idul Fitri Ini Makan Ketupak Di Tepi Sungai Semakin Sedap Dengan Bulai Patin Kami Kami Ucapkan Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Patin Ada Satu Lagi Naik Sepeda Membeli Beras Olahraga Quest Yang Menyehatkan Marilah Kawan Kita Bekerja Keras IPS Berjaya Di Masa Depan Insya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Banyak Kepada Bapak Gatot Sugiyono Selanjutnya Wakil Ketua Tiga Ibu Dr. Nuri Wulandari Kepada Ibu Kami Silahkan Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Bapak Pembicara Bapak Sarjito Dan Juga Ketua Indonesia Making School Ibu Kusman Ning Tuti Bersama Bapak Separta Wakil Ketua Dan Bapak Gatot Lalu Yang Hadir Lengkap Disini Adalah Pimpinan Dari YPPI Pak Rizal Javara Pak Edi Dan Pak Hari Ketua Senat Dan Anggota Senat Prof Joko Santoso Muliono Pak Mustafa Abu Bakar Bapak Siswanto Pak Bapak Muliasi Regar Bapak Edi Dan Bapak Ibu Dosen Serta Tendik IBS Mahasiswa IBS Dan Tentu Saja Alumni Dalam Rangka Halal Bihalal Kami Dari Bidang Tiga Mewakili Tim Kemahasiswaan IT Kerjasama Dan Pemasaran Menganturkan Selamat Idul Fitri Mohon Mahal Lahir Batin Kita Juga Berharap Bapak Ibu Bahwa Silaturahmi Yang Indah Hari Ini Tidak Hanya Berhenti Pasti Kita Juga Akan Bertemu Insya Allah Nanti Di Webinar Webinar IBS Maupun Kebetulan Minggu Ini Baik Offline Maupun Online Insya Allah Kita Akan Bertemu Kembali Demikian Dari Bagian Tiga IBS Wah Mohon Maaf Nih Saya Tidak Pantai Berpantun Tapi Nanti Saya Jadi Jurinya Aja Demikian Dari Bagian Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kata Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Wakil Ketua Tiga Ibu Doktor Nuri Wulandari Selanjutnya Kepala KPM Ibu Doktor Paulina Harun Kepada Ibu Kami Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Selamat sedia Terang Untuk Kita Semua Baiklah Saya Perwakilan Dari KPM Mengucapkan Selamat Terima Ibu 1460 Ibu Inal Aijin Mohon Maaf Pada Bapak Dan Ibu Semuanya Maaf Bapak Dan Ibu Mungkin Agak Terisik Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Doktor Paulina Harun Selanjutnya Direktur P3M Bapak Doktor Untoro Kepada Bapak Kami Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Yang Terhormat Kepada Dewan Senat IBS Pimpinan YPPI Yang Hadir Kemudian Pimpinan IBS Pimpinan LPPI Pak Sargitor Dari OJK Dan Tamu Undangan Dari OJK Para Pimpinan IBS Terdahulu Para Kaprodi Direktur MM Para Alumni Teman-teman Sekalian Saya Dari B3M Maka Teman-teman Dari B3M Menyatakan Apa ini Saya Bukan 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 Puisi Tapi Suatu Kata-kata Untuk Hari Raya Ini Adalah Kita Lihat Mata Sering Salah Menatap Mulut Sering Salah Berucap Hati Sering Salah Berprasangka Dengan Niat Yang Tulus Dan Suci Kami Mengucapkan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selamat Hari Raya 1442 Ijiah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Untoro Selanjutnya Direktur Prodi Magister Manajemen Kepada Bapak Doktor Muklis Kami Silahkan Murat Si ese Tunggu Berhenti dulu Pak Muklis, jangan jalan dulu. Masih mute. Takut nabrak nanti udah berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para undangan sekalian. Saya mewakili dari program Magister Management. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami baru saja ini mendapat tugas untuk melanjutkan apa yang dilakukan Pak Rozi Asabil. Sehingga mudah-mudahan program Magister Management bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya kami mohon maaf apabila selama ini dalam melaksanakan tugas dan juga dalam berhubungan dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf Pak Adan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak. Selanjutnya Kepala Prodi Akuntansi oleh Ibu Dr. Wiwi Idawati kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Mbak Penny atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ijinkan saya menyapa kepada yang terhormat, Bapak Riza Japara, Ketua YPPI beserta jajarannya, Ibu Dr. Kusuman Ning Tuti, Ketua Indonesia Banking School beserta jajarannya, Bapak Sarjito Narasumber hari ini, Bapak Profesor Joko Susanto, Ketua Senat dan Anggota Senat Indonesia Banking School, Bapak Ibu Tamu Undangan, Bapak Ibu Dosen Indonesia Banking School, Bapak Ibu Tenaga Tendik Indonesia Banking School, dan Andi-Andi Mahasiswa Indonesia Banking School. Ijinkan saya, Wiwi Idawati, sebagai Kepala Program Studi Akuntansi, dan segenap dosen tetap Program Studi Akuntansi, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selalu diterima di sisi Allah SWT, dan kita selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Wiwi Idawati, Selanjutnya, Kepala Prodi Manajemen oleh Bapak Dr. Eric Wijaya. Kepada Bapak kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati, perwakilan alumni. Yang kami hormati, anak-anak mahasiswa, dan semua sibilitas akademika Indonesia Banking School. Saya mewakili Prodi Manajemen, dan juga dosen-dosen maupun staf di Prodi Manajemen, mengucapkan, mohon maaf, Aiden Batin, Minah Aiden Wafai Zin. Izinkan saya menyampaikan pantun, hal biharat, serat rahmi, secara virtual di tahun ini. Bincang-bincang ke sana-sini, ratkan ukuah sekali lagi. Mohon maaf, Aiden Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak R. Yui Jaya. Selanjutnya, Kepala Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah oleh Bapak Doktor Bambang Budijana. Kepada Bapak kami, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini, saya ucapkan takabahullah minna wa minkum. Kami atas nama Prodi MKPS memohonkan maaf lahir dan batin dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada Ramadan yang berikutnya. Semoga amal ibadah kita yang lalu bisa diterima oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Bambang Budijana. Selanjutnya, perwakilan dosen. Kepada Bapak Profesor Surahman, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, mengurus badan penerenggara dalam pemilikan pengembangan perubahan. Kepada bapak Bisa-Bapak Bisa-Bisa-Bisa-Bisa-Bisa. Kepada Bisa-Bisa-Bisa. Yang saya hormati, inginan. STI yang menjaga di Indonesia. Jadi di Indonesia. Kepada jajaran. Dia kepada saya. SDI yang menjaga dikonsum. Bapak Bisa-Bisa. Dan khusus kepada Bapak Sarjito yang hari ini Banyak sekolah Dari DPP Komisioner Edukasi dan Perlindungan Kemudian kepada para hadiri Ibu Bapak dosen Dosen yang tidak tetap Tiga kepada penaja Kepenidikan Tiga kepada perwakilan BEM Tiga kepada perwakilan BEM Dan tidak kalah Kepenidikan para alim Kepenidikan hari ini Kami atas nama dosen Tiga kepada PEM Mengucapkan Selamat hari Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Surahman. Selanjutnya, Kepala Bagian BAK Ibu Dian Maitesah kami silakan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Indonesia Banking School ada di Kemang, tempat belajar ilmu ekonomi dan perbankan. Kepada Bapak Ibu kami ucapkan selamat hari kemenangan. Segala salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian Maitesah. Selanjutnya, Kepala Unit Pengelolaan S1 Regular Sore, Bapak M. Jaya Untung. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Kusuman Ingkuti, Ketua IBS. Kepada Pak Separta, Wakil Ketua I. Kepada Bapak Gatot Subiono, Wakil Ketua II. Dan Ibu Nuri Wulandari, Wakil Ketua III, Bidang Kemahasiswaan. Dan kepada Bapak Sarjito, terima kasih. Tidak lupa juga kepada tamu undangan, pimpinan YPBI dan jajarannya, pimpinan YPBI. Dan tidak lupa juga anggota Senat Indonesia Building School. Kami dari Unit Regulah Soleh mengucapkan. Ijinkan kami untuk membacakan sebuah pantun, makan ketupat, bersama keluarga, walau sudah lewat. Taruh di mangkuk, disantap bersama. Pesan singkat sudah saya terima, teriring pula maksud yang sama. Mari kita berdoa, berusaha bersama, agar IBS maju di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Untung. Selanjutnya, Kepala Unit Khusus Magang, kepada Ibu Dewi Priha Dianti, kami silakan. Terima kasih, Bapak Untung. Mohon maaf, lahir batin. Semoga IBS kedepannya semakin jaya, semakin sukses, dan kita semakin bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Dewi. Selanjutnya, Kepala Bagian Perpustakaan, Bapak Arief Bahtiar, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Sarjito dan tim. Yang terhormat, seluruh jajaran pengurus jayasan YPPI. Ibu Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, seluruh jajaran Senat Akademik SDIBS, Bapak Ibu Tamu Undangan, Ananda Mahasiswa dan alumni, dan seluruh Sivitas Akademika IBS, saya Arief Bahtiar, mewakili Perpustakaan Indonesia Learning School, mengucapkan taqabbal Allah minna wamingkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batia. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arief Bahtiar. Selanjutnya, Kepala Bagian Keuangan, Bapak Akimul Bashir, kami silakan. Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin pada silaturahim virtual pada siang sore hari ini. Kami atas nama pribadi, dan teman-teman bagian keuangan SDIBS, mengucapkan taqabbal Allah minna wamingkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin, semoga IBS ke depan semakin baik lagi. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Akimul Bashir. Selanjutnya, Kepala Bagian SDM dan Hukum, Bapak Andika, kami silakan. Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dan terhormat Bapak Ibu jajaran pimpinan IBS, Senat IBS, JPPI, LPPI, OJK, Alumni IBS, dan Perwakilan Ormawa, saya atas nama pribadi, dan mematili bagian SDM dan Hukum, STIBS, mengucapkan, jika jemari tak sempat berjabat, jika ada kata menusuk hati. Semoga pintu maaf masih terbuka, selamat menyambut Hari Raya Ibu Fitri, bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Andika. Selanjutnya, Kepala Bagian Gedung dan Fasilitas, kepada Bapak Zulfison, kami silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, jajaran pimpinan Indonesia Banking School, jajaran yayasan, pimpinan yayasan, LPPI, Senat Akademik, Sivitas Akademika IBS, mahasiswa, alumni, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Ijinkan kami, atas nama pribadi, dan atas nama bagian gedung dan fasilitas, mengucapkan, takabalallahu wina wamingkum, takabal ya karim, bulan puasa menghindari kantin, ke masjid menjadi lebih rajin. Bapak Ibu sekalian, minal aidin al fa'itin, mohon maaf lahiran batin. Bilaitafiq al daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Zulfison. Selanjutnya, Kepala Bagian Pemasaran, Bapak Zulkifli, kami silakan. Terima kasih, Mas Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarjito, yang terhormat timpinan JPPI, timpinan LPPI, timpinan Indonesia Banking School, teman-teman alumni, teman-teman organisasi, dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, izinkan saya mewakili tim Pemasaran Indonesia Banking School mengucapkan dalam bentuk kalimat. Dalam santunnya ucapan, ada hilaf tak disengaja. Tak ada kesucian yang menjadi sempurna jika kebencian tertanam di jiwa. Tidak ada pemberian paling indah selain saling bermaafan di hari yang mulia. Saya mewakili tim Marketing Indonesia Banking School mengucapkan takoballahu minna wamingkum, takobbalia karim, minal aizin, walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Zul Kivli. Selanjutnya, Kepala Bagian Teknologi Informasi kepada Bapak Merios. Kami silakan. Terima kasih, Mas Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili bagian IT-IBS mengucapkan takoballahu minna wamingkum, siyamanamai siyamakum, minal aizin, walfaizin. Ikatlah kayu dari rotan untuk membuat sebuah kursi. Kami keluarga IT-IBS mengucapkan selamat hari raya, minal aizin, walfaizin. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Merios. Selanjutnya, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Bapak Arief Rahman. Kami silakan. Terima kasih, Mas Yandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka hormat, Bapak Kusuman yang ikuti S. Kiono, selatuk Tua IBS, Bapak Ibu Kimpinan, Sengat Akademik, Kapolik, dan Sektor IBS, Bapak Siswanto, selatuk Tendiri IBS, Bapak Satjito, terima kasih, Pak. Atas materi yang sangat berguna dari kami, Bapak Ibu Kimpinan EFTI, OJK, EFTI, dan Tampungan dan Selamat. Bapak Ibu dosen, dan teman-teman dan Tampungan IBS, serta Rekan-Kanber Kewakilan Alumi dan Mahasiswa IBS. Saya selatuk pribadi dan mewakili teman-teman dari bagian kemahasiswa dan alumi dengan penuh kerendahan hati, mengucapkan Selamat Hari Raya Ibu Kimpinan EFTI, Pak Kusuman Ibu Ejriah, Wablau Minawa Minku, Wablau Yatari, mohon maaf air batin, apabila ada kesalahan dan nilap dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu, alumi, dan adik-adik mahasiswa selama ini. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ke depan dapat lebih baik dan IBS jadi maju sukses dan berkata-kata. Saya izinkan saya berpantun pergi ke pasar membeli kain pemakai peci bersalung satin. Minna waajin wa'lfaizin, mohon maaf, lain-lain. Bila itu, tapi kuala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Arief Rahman. Selanjutnya, Kepala Unit Kerjasama dan Humas kepada Ibu Lofita. Kami silahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Jajaran Pimpinan IBS, OJK, Senat IBS, YPPI, LPPI, Alumi IBS, dan Pemakian Ormawa, saya Lofita Filyan, mewakili kerjasama dan humas, mengucapkan, Takabullahu minna waminkum, Barakaluhu Fikm. Masih dalam suasana lebaran, selama itu fitri 42 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah di bulan puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan diberikan keserahan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbah Alamin. Di akhir kiri, saya akan pantun. Selendang emas, Tundun Bali. Elok dipakai, sambil menari. Pantun dikirim, pengganti diri, sebagai tanda silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lofita. Selanjutnya, perwakilan alumni kepada Bapak Trika Gunawan, kami silakan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Sarjito, beserta tim dari OJK, kemudian pimpinan dan pengurus dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, pimpinan dari Indonesia Banking School, Senat IBS, pimpinan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Bapak Ibu dosen, Formawa IBS, dan seluruh sivitas akademika IBS, dan terkhusus untuk Bapak Dr. Siswanto sebagai sesepu dari IBS. Atas nama pribadi, saya mewakili Ikatan Alumni Indonesia Banking School mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah dan diampuni segala dosa serta hilaf yang telah kita lakukan. demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Trikagunawan. Selanjutnya perwakilan mahasiswa kepada Saudara Gapi Aldri kami silakan. Baik. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam hormat saya dan terima kasih saya untuk semuanya. saya Gapi Aldri Sabutra selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ingin mewakili teman-teman mahasiswa STIA Indonesia Bending School. Ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minala izin mohon maaf lahir dan batin. Mungkin maaf tidak akan tidak akan menghilangkan luka lama tapi maaf bisa memastikan bahwa masa depan kita lebih cerah lagi. Sekian dari saya mohon maaf bila salakata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Gapi Aldri. Selanjutnya Feni silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kita tiba pada pengumuman 10 penerima hadiah untuk pertanyaan terbaik dan ucapan Idul Fitri paling menarik dan unik. Nah disini kami akan membacakan dari juara pertama juara pertama yaitu Vera Setia Ningsi juara kedua Gapi Aldri Saputra juara ketiga Bapak Profesor Surahman juara keempat Bapak Zulfison juara kelima Maulana juara ke-6 Sulis Tiawati juara ke-7 Bapak M. Jaya Untuk juara ke-8 Bapak Andika juara ke-9 Bapak Zulkifli dan juara ke-10 Bapak Trika Gunawan terima kasih. acara selanjutnya ramah tamah seluruh sivitas akademik dan dengan berakhirnya acara ramah tamah maka berakhir pula seluruh rangkaian acara halal di halal 42 Hijriah Indonesia Banking School pada hari ini selasa 1 Juni 2021 kami sebagai pembawa acara mengucapkan minta maaf jika terdapat salah-salah kata dan terima kasih atas segala perhatiannya salam sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan kami mohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarjito terima kasih banyak Pak ini putih itu mau dijin Bapak Ibu sekalian yang selamat Pak Sarjito makasih terima kasih Pak Sarjito harita Pak Indi Pak Sarjito makasih ya ini pamit terima kasih Pak Rizal terima kasih mohon dijin juga pamit saya selalu UBS luar biasa acaranya sangat istiratif selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin buku buku ijin 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 buku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Mas Andika Terima kasih Mas Andi, Fanny Terima kasih Ibu Titu Mohon izin untuk pamit Terima kasih Mas Andika Pendidikan pamit buat itu Terima kasih Pak Eni, Ibu Eni Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Selamat yang menang ya Selamat yang menang semuanya Terima kasih Tidak tahu ya Pak Zulfi Pandai berpantun ya Ada dua Bu Puzzlenya Bu Ada Zulfisan Ada Zulfi Enseniar Bu Ya Pak Ani Terima kasih Makasih Pak Ani Itu ijinnya Bu Nisa, apa kabar Nisa Terima kasih Baik ibu Sehat ya, sama-sama Salam buat teman-teman semua ya Baik Mas Yulianta, apa kabar Mas Yulianta Makasih Bu Titu mohon maaf Sudah di jalan Makasih Bu Titu sudah diundang Hati-hati lo sambil nyukir Laporannya 2000 ya sehari Waduh, luar biasa Hati-hati tapi ya Hati-hati nih Bu Luntar Bu Ya, ya Sudah di rumah Pak Sengkarta? Alhamdulillah Masa tiga Banyak Pak Alhamdulillah Ya, masih ada asik-asik hidup Ini agak mending Terima kasih Pak Sengkarta Terima kasih Terima kasih Pak Edi Terima kasih Pak Edi Pak Edi Terima kasih Pak Edi Terima kasih banyak Pak Edi Terima kasih Terima kasih Pak Separta Pak Gator Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak Putra Terima kasih banyak Terima kasih Pak Edi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Edi Mas Marta Semoga cepat sembuh Terima kasih ibu istirahat gua masih sakit pak masih masih sakit cuman udah bisa berdiri saya Pak Separta ditanya Pak Edy oh ya Pak Edy sakit itu asam murah Pak asam murah makan apa makan gulai makan rendang aduh aduh Udah lebarannya pesta itu iya habis-habis mudik Pak Edy iya habis mudik dari Padang di jamur sama keluarganya di Padang iya terima kasih Pak udah udah minum obat mas-masa udah berkurang udah berkurang sakit ya masih masih duduk nggak bisa udah istirahat aja Pak tiduran terima kasih Bu Dewi ya iya sama-sama Pak Pak Karta, Bu Dewi, Pak Jul Pisan, ingin pamit Pak Sandika, terima kasih banyak terima kasih, sukses Pak Jul, kayak uas tuh selamat ya sampai kembali di Jakarta dengan selamat Pak Jul, Pak Jul, kapan kembalinya? ya kapan kembali Pak Jul, ke Jakarta? enggak, saya enggak, ini Pak, enggak pulang enggak pulang enggak, enggak pulang, di Jakarta aja Pak di Jakarta iya Pak, mohon nijif ya Pak baik, Bapak Ibu mohon nijif live ya mas Dika, selamat menikmati ya iya, makasih makasih Pak makasih selamat menikmati ya